Ya pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi Jampi membuat posko pelayanan Arus Mudik Lembaran Idul Fitri 1445 Hijriah untuk menciptakan kelancaran Arus Mudik sebanyak 50 pos disiapkan. Memastikan puncak Arus Mudik Lembaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Jampi siapkan pos pelayanan untuk kelancaran Arus Mudik. Tercatat ada sekitar 50 posko yang disiapkan di setiap kabupaten kota di Provinsi Jampi. Kabupaten Angkutan Darat dan Pengkereta Apian Dinas Perhubungan Provinsi Jampi, Wing Gunariyadi mengatakan, pos tersebut dapat digunakan untuk pemudik beristirahat. Pasalnya pos itu dipangun di pinggir jalan lintas utama jalur yang digunakan untuk mudik. Dinas Perhubungan juga menurunkan 400 lebih personil untuk penjagaan di posko pelayanan. Sehingga Arus Mudik Lembaran tetap berjalan aman dan lancar. Diperkirakan puncak Arus Mudik baru akan terjadi pada 5 April, sehingga perlu adanya antisipasi untuk mengurai kemacetan yang sewaktu-waktu terjadi. Perlaksanaan Angkutan Darat dan Pengkereta Apian Dinas Perhubungan itu menyiapkan pos pelayanan yang berada di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi ditambah 4 keminar, itu sebanyak 50 pos pelayanan yang tersebar di Kabupaten Kota. Dengan jembatan personil yang kita siapkan itu sekitar lebih 400 personil. Dan juga 3 res area, nanti jembatan timbang itu akan menjadi res area bagi masyarakat maupun pemudik, khususnya kendaraan pribadi yang melaksanakan perjalanan mudik lebaran apabila mengalami ngantuk atau kelelahan dapat istirahat di jembatan timbang yang menjadikan res area. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan TNI Polri dalam pengamanan arus mudik, sehingga perjalanan mudik masyarakat tetap aman dan nyaman.